Yang ternyata diketahui Lina itu adalah air bekas cucian beras Karena memang warnanya agak keputih-putian seperti itu Akan tetapi yang jadi janggal Disitu ada bunga kandilnya Entah itu perempuan, entah itu laki-laki Yang jelas setiap malam itu selalu ada orang atau karyawan yang melihat sosok hitam itu Dan banyak sekali orang yang kerasukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan teman-teman yang sudah mendukung Mr. Mayun Terima kasih buat kalian yang sudah menyebutkan komentar Dari setiap video-video yang ada di Mr. Mayun Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan riskinya Amin Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seorang perempuan Namanya Lina Jadi Lina di tahun 2007 itu punya seorang teman sekaligus tetangga Namanya Dini Lina sama Dini setelah lulus SMA itu gak bisa melanjutkan kejinjang yang lebih tinggi Karena memang faktor perekonomian yang dimiliki keluarganya waktu itu Sehingga dengan terpaksa mereka berdua setelah lulus SMA Pergi ke salah satu kota yang tujuannya untuk mencari pekerjaan Nah jadi di kota tersebut Ada kawasan industri yang disitu banyak sekali pabrik gitu ya Terutama pabrik kayu dan ada kalau 14 pabrik disitu Alhamdulillahnya waktu itu mereka berdua diterima di salah satu pabrik gitu ya Yang gajinya itu lebih tinggi dibanding pabrik-pabrik yang lain Akan tetapi yang jadi pertanyaan Pabrik yang mereka tempati itu Terkenal dengan keangkerannya Jadi hampir setiap malam Ada karyawan yang gak tau kenapa tiba-tiba mengalami kerasukan Dan itu terjadi setiap jam 11 sampai jam 12 malam Jadi sebelumnya orang-orang yang sudah mengalami kerasukan gitu ya Sebelumnya itu melihat sosok hitam besar Bentuknya itu Ya pokoknya kayak abstrak gitu ya Jadi bentuknya gak karuan Yang jelas disitu keluarnya dari atap gitu ya Dari atap ruang produksi yang ada di pabrik itu Terus satu lagi pabriknya itu juga terkenal Setiap tahunnya selalu ada korban meninggal dunia Nah mendengar yang seperti itu Lina sempat mikir gitu ya Waduh gimana Din kita kok keterimanya kok malah di pabrik ini gitu Waktu itu Dini cuma bilang kalau wah gak apa-apa Lin Sudah Alhamdulillah kita udah kerja Udah bisa dapat gaji dan bisa membantu keluarga kita Nah mendengar penjelasan dari Dini waktu itu Lina ya yaudahlah mantep gitu aja untuk kerja di pabrik itu Kurang lebih sekitar 5 bulan mereka itu kerja di pabrik itu Waktu itu Lina mendapat shift malam Karena memang shiftnya itu terbagi menjadi dua Ada yang shift pagi dan shift malam Shift malam masuknya jam 7 dan keluarnya itu jam 7 pagi gitu ya Nah waktu itu malam Jumat kurang lebih sekitar jam 12 malam Lina itu kebelet pipis gitu ya Karena memang dia di bagian produksi Jadi mau keluar atau mau pipis gitu harus minta izin terlebih dahulu sama kepala produksinya Nah setelah minta izin seperti itu Karena memang lokasinya disini ruangan produksi Kemudian halaman parkir gitu ya Tempat parkir terus halaman Disamping parkirnya sini baru tempat gitu ya Atau kamar kecil lah istilahnya Dan disampingnya pabrik Itu rumah yang punya pabrik atau bosnya seperti itu Nah sebelum masuk ke kamar kecil Lina itu melihat bu bos gitu ya Bu bos itu jam 12 malam itu Kayak nuangin air Yang ternyata setelah diketahui sama Lina Karena saking penasarannya ya Ngapain sih bu bos malam-malam gini kok Keluar dan itu yang dibuang apa sih gitu Nah setelah selesai dari kamar kecil itu Terus apa dilihat bu bos itu udah masuk rumah lagi Akhirnya diperhatikan sama Lina Yang ternyata diketahui Lina itu adalah Air bekas cucian beras Karena memang warnanya agak keputih-putian seperti itu Akan tetapi yang jadi janggal Disitu ada bunga kantilnya Jadi baunya kayak bunga gitu ya Wangi sekali seperti itu Keesokan harinya waktu dikos gitu ya Karena memang Lina sama Dini itu hidupnya dikos Setiap sebulan sekali baru pulang ke rumah Karena memang jauh gitu kan Dari rumah ditemu perjalanan sampai pabrik ya Ada kalau 5 jam Sehingga mereka itu ngekos Pagi hari dikos itu Lina cerita gitu ya Tentang kejadian tadi malam Ke Dini Dini tadi malam aku ngeliat bu bos kok Seperti ini ya Waktu itu Dini gak ambil pusing gitu ya Atau lah bodo amat lah Mungkin bu bos baru nyiram tanaman kali Nyiram bunga gitu Kata Dini waktu itu Akan tetapi menurut Lina Lawang itu di tengah-tengah halaman kok gitu Nah sampai 3 hari lamanya Lina itu selalu kepikiran apa yang diperbuat sama bu bosnya itu gitu Nah dan Lina itu juga mikir kalau Apa jangan-jangan Setiap tahunnya selalu ada korban meninggal dunia di pabriknya itu Ya mungkin ada benar juga Kalau memang orang itu punya pandangan Kalau pemilik pabrik itu punya pesugian Karena dilihat dari gerak-geri ibu bosnya waktu itu Nah kurang lebih 3 hari itu Terus singkat cerita setelah Mereka berdua itu kerja di pabrik itu kurang lebih selama 1 tahun Jadi Dini sama Lina itu yang setiap 9 sekali baru pulang gitu ya Dini itu orang tuanya tinggal satu yaitu ibunya Dan sering sakit Karena bapaknya itu sudah meninggal lama Sudah 3 bulan ini Itu Dini gak pernah pulang ke rumah gitu loh Atau gak pernah jenguk orang tuanya Sedangkan Lina itu kan setiap Sebulan masih rutin gitu ya Pulang sehingga Ibunya Dini sendiri juga melihat Kalau Lina itu pulang gitu Lina juga selalu ditanyain gitu Loh Dini mana Lin? Kok gak ikut kamu pulang? Lina ya cuma bilang kalau Udah bu kemarin udah aku ajak pulang gitu Tapi gak mau gitu Walaupun sebenarnya Lina itu masih menutupi Kalau Dini itu akhir-akhir itu Sudah mengenal seorang cowok gitu ya Yaitu teman kerjanya di produksi itu Nah Waktu-waktu libur itu digunakan sama Dini untuk pacaran Nah setelah Lina itu kembali ke kosan lagi Akhirnya Dini itu diceritain gitu ya Tentang Kalau Kamu itu dicariin ibumu Ibumu selalu nanyain kenapa kamu gak pulang Dini gitu Waktu itu Dini sempat ya kayak Mungkin saking senengnya pacaran kali ya Jadi hampir setiap hari setelah pulang kerja Pacarnya Dini itu selalu Apa ya istilahnya istirahatnya itu di kosan gitu Nah Jadi Dini itu gak terlalu menghiraukan tentang keadaan ibunya yang sekarang waktu itu Akhirnya Lina ya sedikit banyak memang sudah ngasih tau gitu ya Kalau ibumu juga kemarin sempat sakit Dini gitu Yaudah lah Kalau nanti Lina pulang Aku kasih uang deh buat ibu gitu Wah kamu ini din din ada ada aja gitu Yaudah memang karena Udah teman sejak lama gitu ya Sekaligus tetangga Jadi Lina ya gak bisa berbuat banyak gitu ya Yang jelas Yaudah lah umpamu juga udah gede gini gitu Nah singkat cerita Waktu itu Karena di pabrik kayu Aku juga gak tau persis gitu ya Pabrik kayu seperti apa Yang jelas Katanya disitu ada perlen gitu ya Ada len 1, len 2, len 3, sampai len 4 Dan itu ada dua kepala produksi Jadi waktu itu Dini itu dipindah gitu ya Di rolling Yang tadinya di len 1 Pindah ke len 4 Beda halnya sama Lina Lina itu masih di len 1 Nah akan tetapi Dini waktu itu Di bagian yang memang mesinnya itu Sangat besar sekali Dan disitu memang banyak Apa ya Benda-benda tajam lah istilahnya Semacam gegaji Atau apalah disitu Nah Gak tau kenapa Lina dari pagi hari Karena itu Sif pagi Kurang lebih sekitar jam 11 siang Dini itu memperlihatkan Karakter yang gak biasanya Jadi dari pagi itu seakan-akan aneh Disuruh sarapan Gak mau Dini itu Nah setelah sampai di pabrik Karena Dini memang sudah di Rolling gitu ya Ke mesin yang lain Gak tau kenapa Waktu itu Kurang lebih jam 11 siang itu Dini itu Kerjanya sambil main-main gitu Sama temen-temen yang lain Entah itu Apa Kayu-kayu kecil gitu Dibuat lemparan gitu Jadi bekerjanya itu sambil bercanda Nah karena memang Di pabrik itu Mayoritas Karyawan yang perempuan itu Memakai kerudung Begitu juga mereka berdua gitu ya Gak tau kenapa Tiba-tiba Dini itu diperhatikan Lina gitu ya Dari leng satu Kelihatan gitu Wah Dini kok Kerjanya kayak gitu Nanti ketahuan Pak Bos gimana Bisa dipecat gitu kan Jadi Melihat Gerak-gerik temannya sendiri Lina itu khawatir gitu Khawatir kalau Nanti ketahuan sama Pak Bosnya Nah Setelah diperhatikan terus Tiba-tiba Dini itu Apa ya Guyonan sambil ngelemparin Ketemannya yang lain Semacam Ya kayak Apa lah istilahnya Kayu-kayu kecil lah Seperti itu Sisa-sisa kayu kecil gitu Dilempar gitu Sambil lari ketawa-ketawa Ke belakang Nah tanpa sengaja Karena pakai kerudung gitu ya Harapannya itu Sama Dini mungkin Disibakkan gitu ya Akan tetapi Nah as waktu Disibakkan seperti ini Karena memang Mesin atau Gergajinya itu Masih berputar Gitu kan Tiba-tiba Kerudungnya itu Tersangkut sama Gergaji itu Yang akhirnya Apa Kepalanya Dini itu Tersangkut Dan Masuk ke dalam Mesin itu Nah setelah itu Karena saking paniknya ya Semua mesin dimatikan Dan kepala produksinya Bilang kalau Yaudah Hari ini Untuk shift pagi ini Pulang dulu semuanya Kita ambil Libur dulu Karena ada Salah satu teman kita Yang Kecelakaan kerja Waktu itu Lina sempat Ya karena memang tetangganya ya Dini itu Yang gak mau disuruh pulang Sama kepala produksinya Gak mau Ingin Apa ya Membantu atau Ngasih pertolongan lah Sama si Dini ini Akhirnya setelah diketahui Ternyata Kepalanya Dini itu Kena gergaji yang Apa ya Semacam Ya intinya Nyawanya udah gak tertolong lah Darahnya keluar Banyak sekali Dan Siang itu Dini langsung dibawa Ke rumah sakit gitu Untuk diotopsi Nah kemudian Lina itu Ngasih kabar Sama Ibunya Dini Kalau Dini meninggal dunia Waktu kerja Atau Terjadi kecelakaan kerja Sehingga Dini itu Meninggal dunia Seperti itu Nah Mendengar kabar dari Lina Ibunya itu langsung Pergi gitu ya Dan memang transportasinya Waktu itu naik bis Ibunya dari kampung gitu Sama Ditemani Ibunya Lina juga Pergi ke Pabrik tersebut Nah Sesampainya disana Langsung ke rumah sakit Dan Ternyata memang Oh itu Dini Dan Dini memang Udah meninggal Waktu itu Lina sambil Apa ya Nyabar-nyabarin gitu ya Yaudah bu Sabar bu Mungkin ini udah Banda Tuhan Waktu itu Sempat ibunya Dini Cerita gitu ya Sama Lina itu Din Din Kenapa kok Kamu gitu Padahal Ibu kemarin Baru sakit Dan Menabung lama Itu untuk Membelikan kamu Pakaian Yang dulu Dulu sempat Waktu Dua tahun yang lalu Kamu itu Minta pakaian tersebut Akhirnya Lina Yaudah bu Sabar-sabar Sambil berlinang air mata Seperti itu Dan akhirnya Singkat cerita Setelah Tujuh harinya Itu ya Tujuh harinya Dini Waktu itu Waktu itu kan Lina Masih bekerja disitu Dan gak tau kenapa Setelah kepergian Dini Waktu itu Suasana pabri itu Berubah gitu ya Berubah Dan hampir setiap malam Yang tadinya Memang sering ada orang Yang kerasukan Gak tau kenapa Setiap malam Jumat Itu selalu ada Sosok yang itu Mirip Wajahnya sama Si Dini ini Terus ada kabar-kabar Yang lain Dari teman-teman yang lain Gitu ya Kalau memang Wah ini pasti Ada Hubungan pesugian Jadi mungkin Salah satu temannya itu Yaitu Dini terutama Itu dijadikan tumbal Sama pemilik Pabrik itu Nah kurang lebih Sekitar dua tahun Setelah Lina itu Gabung gitu ya Kerja di pabrik itu Ada lagi Teman Lina Yang meninggal dunia disitu Yang Cara meninggalnya itu sama Jadi Dia itu Memperlihatkan Karakter yang Beda sama Hari-hari biasanya Waktu itu juga sama Dan meninggalnya juga Di mesin itu Yang ditempati Dini waktu itu Nah akhirnya Banyak sekali orang Yang risen gitu ya Yang tadinya itu 800 karyawan Nah waktu itu Tinggal 500an lah 500an karyawan Akan tetapi Memang Gaji yang diberikan Karena memang Di pabrik kayu itu Diberikan gajinya itu ya Itu selama Dua minggu sekali Nah Waktu itu Apa ya Gajinya itu selalu Dinaikan Pokoknya terpau Jauh lah Sama pabrik-pabrik Yang lain Nah akhirnya Lina itu sempat Mikir gitu ya Wah Jangan-jangan ini Nanti bisa-bisa Aku yang jadi Korban tumbal Walaupun sebenarnya Banyak sekali orang Yang bilang Ayolah udah Gak usah kerja di Pabrik itu lagi Sering sekali Tiap malam Ada orang yang Kerasukan dan Melihat sosok yang Memang Apa ya Bentuknya itu Gak Gak wajar lah Seperti itu Yang katanya itu Memang hitam Matanya merah Yang Gak tahu kenapa Itu selalu muncul Di ruang produksi Nah singkat cerita Setelah Banyak kejadian Yang seperti itu Akhirnya Lina itu Pindah gitu Pindah ke pabrik Yang lain Karena memang Lina itu Selalu teringat gitu ya Sama Dini Temannya itu Setiap kerja itu Melihat mesin Yang dulunya Dini itu Meninggalnya Di mesin itu Ya selalu teringat gitu loh Kebayang-bayang Sama Dini Nah Kurang lebih Sekitar 6 bulan Setelah Lina itu Pindah gitu ya Gak tahu kenapa Memang Banyak sekali Korbannya disitu Yang tadinya Tahun-tahun sebelumnya itu Selama setahun sekali itu Baru ada korban Gak tahu kenapa Di pabrik yang Ditempati Lina dulu Itu Kabarnya Setiap bulan itu Selalu ada korbannya Entah itu perempuan Entah itu laki-laki Yang jelas Setiap malam itu Selalu ada orang Atau karyawan Yang melihat Sosok hitam itu Dan banyak sekali Orang yang kerasukan Nah Akhirnya Lina ya Dikasih tahu juga gitu ya Sama ibunya Kalau Lin Kalau kamu mau kerja Mau berangkat dari kos Gitu ya Baca doa dulu Semoga kamu itu Diberikan Keselamatan sama Tuhan Nah setelah itu Setelah banyaknya Ada karyawan yang meninggal Di pabrik yang sebelumnya itu Gak tahu kenapa Tiba-tiba Waktu Lina itu Liburan gitu ya Ambil cuti Dan Lina itu Baru pulang ke rumah Mendengar kabar Kalau pabrik yang dulu Dia tempati Sama Dini itu Terjadi kebakaran hebat Padahal waktu itu Hujan gitu loh Dan hujannya memang Sangat deras Akan tetapi Saking Apa ya Istilahnya Apinya sangat besar Sekali Sehingga Walaupun deras Sederas apa Itu gak bisa padam Nah Jadi Waktu itu Banyak sekali yang melihat Lina itu ya Sambil ngelihat video Karena geriman dari Teman-temannya yang lain Yang gak pulang ke rumah Gitu kan Melihat video itu Wah Kok apinya segitu Besarnya Padahal itu hujan Tapi kok gak padam-padam ya Dan banyak sekali Orang yang melihat Ketika apinya Menyala gitu ya Di pabrik itu Ketika sudah Merambah ke rumah Rumah bosnya itu kan Berdampingan sama pabriknya itu Waktu sudah terkena api Itu Gak tahu kenapa Tiba-tiba Sosok yang hitam itu Yang sering muncul Di ruangan produksi Itu muncul Jadi hampir semua orang Yang melihat Atau yang ikut Bantuin Apa ya Memadamkan apinya itu Itu semuanya melihat Sosok itu Jadi Sambil apinya itu Menyala gitu Terlihat jelas Sosok hitam Yang bentuknya itu Besar sekali gitu ya Dan matanya itu Warnanya merah Nah Akhirnya Terakhir Pagi harinya gitu ya Itu dikabarkan Kalau pemilik pabrik itu Sekaligus pabrik Dan rumahnya Itu memang Terbuakar Habis Jadi Satu keluarga itu Pemilik pabrik gitu ya Anaknya itu dua Itu meninggal semua Wow Alam bisawaf Nah mungkin itu aja Untuk cerita kali ini Semoga Pengalaman yang Dialami Lina Sama temannya Itu bisa menjadikan Pelajaran Buat kita semua Kalau kita mau Bertindak sesuatu Atau kita mau kerja Selalu Baca doa terlebih dahulu Bismillah Terus selesai Itu mungkin Alhamdulillah Seperti itu Dan jangan lupa Orang tua Itu Di apa ya Diseganilah Kalau bahasa jawanya Orang tua sudah Mendidik kita Dari bayi Gitu kan Jangan sampai Membuat Sakit hati Seperti yang Dialami Dini Waktu itu Jadi Dini itu Melihat orang tuanya Sakit Atau ibunya sakit Gitu ya Dia gak mau menjenguk Sama sekali Bahkan Dia selalu Berhura-hura hidupnya Pacaran Entah dia Berbuat maksiat Kita juga gak tahu Yang jelas Biarpun Di sana Atau di luar sana Ada orang yang memakai Pesukian Atau apa Kalau kita Berlindung pada Allah Insya Allah Sampai kapanpun Kita akan selamat Dunia akhirat Bila itu Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!